Intro Di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak gerakan dan kegiatan yang diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan new normal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga turut berpartisipasi dengan gerakan pakai masker dan melakukan pembagian masker di jalanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengingatkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan new normal. Kampanye-kampanye untuk menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, serta memakai masker setiap keluar dari rumah terus dilakukan. Kampanye yang berkesinambungan didukung kegiatan konkret yang menyentuh masyarakat. Pemprov Kalimantan Tengah memulai kampanye dengan turun langsung ke jalan untuk membagikan masker. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak semua instansi yang ada di kota Palangkaraya. Pembagian masker dilakukan serentak pada Selasa 18 Agustus pagi hari mulai pukul 8. Setiap instansi disebar di berbagai wilayah di kota Palangkaraya sesuai surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beberapa saat waktu lalu. Salah satunya dinas perpustakaan dan arsip daerah Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab membagikan masker di lampu merah Jalan KS Tubun. Dinas ini membagikan masker kain sebab masker kain dinilai lebih membuat manfaat jangka panjang karena dapat dicuci dan digunakan kembali. Sehingga masyarakat yang belum menggunakan masker menjadi lebih rajin menggunakannya. Selain pakai masker kita selalu mensosialisasikan untuk masyarakat tetap hati-hati dan waspada ketika beraktifitas untuk menjaga jarak. Jangan sampai karena kita tidak menjaga jarak kita bisa tertular. Kemudian juga selalu rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan juga kita jangan sampai ketika ada perumunan kita hampiri. Karena dengan perumunan kita tidak tahu siapa yang sakit dan siapa yang menularkan dan siapa yang akan tertular. Jadi kita harus menghindari kalau ada perumunan-perumunan. Kita tetap jaga jarak. Jaga selalu menggunakan masker dan selalu menjaga tangan supaya kita terhindari. Pada kegiatan pembagian masker ini terdapat 77 instansi yang terlibat. Sesuai lampiran dari edaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap instansi bebas memilih jenis masker yang ingin dibagikan. Sementara untuk jumlah masker yang dibagikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan untuk setiap pos instansi menyediakan 500 masker. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin menyadari akan pentingnya protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker di masa pandemi ini. Selain itu diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menganggap remeh wabah COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisti Nugraheni melaporkan. Terima kasih telah menonton!